Al-Fatihah Sesi 65 Pada sesi sebelumnya Kita telah menjelaskan bahwa Pendahuluan ilmu usuli Itu prinsip sekali Mendasar sekali Dalam memasuki ilmu huduri Yang kedua Kedudukan pembahasan kita adalah Sudah pada Posisi akal yang telah memasuki hati Artinya Usuli telah mencapai Kestabilan Secara teori Pada lokus hatilah Ini sekarang Perjalanan itu Berlangsung Tadi kita sampai pada Bagian itu ya Bahwa ini adalah Perjalanan hati Kemudian Ini sudah terlepas dari Ruang dan waktu Jadi bukan lagi Persoalan Ilmiah Yang selanjutnya Ini adalah Transcendensi Berbeda dengan Imanensi Imanensi itu Keterlibatan akal Transcendensi ini Hati Kalbu Walaupun mungkin Agak berbeda dengan Istilah Transcendensi Di dalam Pembahasan Pak Kuntowi Joyo Biasanya memang Dikaitkan dengan Masalah spiritual Tetapi tetap saja Ada epistemologinya Ada mode Pengetahuannya Tentu yang menjadi Masalah Kalau ini mode Epistemologi Kan pengetahuan lagi Bagaimana Mempertanggungjawabkan Pengetahuan Huduri ini Agak tidak terjebak Di dalam Pengetahuan Usuli Seperti yang ditanyakan Tentang kebenaran Yang bertingkat-tingkat Kebenaran bertingkat-tingkat Dalam ilmu Usuli Sudah pasti Karena Berkaitan dengan Tingkat pencapaian manusia Tetapi Kebertingkatan ini Dalam jalan Dalam perjalanan Dalam makomat Berkaitan dengan Apa yang Dicapai oleh Kalbu manusia Apa yang Disaksikan Karena itu Penyaksiannya adalah Penyaksian hati Bukan lagi Abstraksi Tapi memang Tanpa fondasi Abstraksi Penyaksian itu Pasti akan sulit Diterima Karena pada Abstraksi kan Tetap ada yang namanya Tajrit Ada Pelepasan Nah di Hatipun juga Begini Ada sesuatu Yang disaksikan Dan Itu terlepas Dari Objek-objek Yang disaksikan Itu yang kita sebut Penyaksian hati Lebih lanjut Kita akan Mengkaji itu Jadi perjalanan pertama Berarti disitu Ada tahap manifestasi Namanya Ada tahap Nama Jadi ada Manifestasi Di tahap satu Perjalanan satu Makhluk ke Tuhan Kita sederhana Makhluk kepada Kebenaran Kita ganti Makhluk ke Tuhan Ini adalah Manifestasi Nama Biasa-biasa Di antulogirvan Tentu ini akan Dijelaskan ya Bagaimana ini Kita akan Banyak mengungkat Ibn Arabi Nanti disitu Manifestasi Nama Ya kayak Misalnya orang Dikasih nama Ini Kemudian namanya Itu Orangnya Seperti namanya Misalnya Makhlis Orangnya Seperti namanya Namanya Manifestasi ya Ya Orangnya Gorib Orangnya Bersahabat Orangnya Ikhlas Itu namanya Manifestasi Nama Karena Orang di Kampung-kampung Kasih nama Tidak bisa Sembarangan Ada ilmu-ilmu Nama Mau dikasih Kawin juga Dikasih Cocok-cocok Namanya Ada Mungkin Kalau di jalanan Beton Ya Maka permulaannya Orang dikasih Nama dulu Maka nanti Sampai ke Jodoh-jodohnya Dan sebagainya Jadi Bakutum Nanti Tengah jalan Suka sakit-sakit Dan diganti Namanya Ada Begitu-begitu Ya Kalau lahir Dibugin namanya Aco Ace Misalnya Itu namanya Netral Basok Besek Tapi nanti Ada Besek Siapa Basok Siapa Dan sebagainya Jadi Memberi nama pun Juga Ada yang Bermanifestasi Di jiwanya Disebut Nama Dalam Itu Sekedar Ilustrasi Saja Bahwa memang Ada ilmu-ilmu Seperti itu Ilmu-ilmu Angka Ilmu huruf Dan sebagainya Jadi Seluruh Nama-nama Allah Dalam jauh Sangkabir Itu Itu ada Ilmu Angkanya Semua Jadi Makanya Dia punya Apa namanya Lafaz itu Panas-panas Ya Karena itu Ada Penamaan-penamaan Kita juga Bisa hitung Nama kita Sehingga Dengan nama itu Kita pakai Zikir apa Jangan Sampai Dihitung Nama kita Namanya Kelembutan Kita pakai Namanya Zikir Keagungan Bahwa itu Begitu ya Sebaliknya Itu dipakai Zikir Nama-nama Zikir Asma Usna Ini namanya Manifestasi Nama Begitulah Kira-kira Saya sendiri Tidak Terlalu Mengetahui Lebih lanjut Tapi kira-kira Setiap nama itu Ada Manifestasinya Dan sebagainya Selanjutnya Perjalanan kedua Ialah perjalanan Di dalam sifat-sifat Allah Dan penyaksian Nama-namanya Yang kemudian Tiba di Uput Kertinggi Dan puncak Kehadiran Ketunggalan Ya Jadi ini Yang kedua Tuhan Di sini Cirinya Penyaksian Nama Yang pertama Tadi itu Akhirnya Di berpuncak Dimana Yang pertama Yang pertama Yang kedua Ufuk tertinggi Makam 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 Wahidiyah Al-Qad Ini aja dulu Jadi yang Pertama Manifestasi Nama Yang kedua Penyaksian Kemudian yang ketiga Ada lanjutannya Lanjut Perjalanan ketiga Adalah Pendakian pada penyatuan Atau Aljam Dan Kehadiran penyatuan Atau Alhandra Al-Rahadiyah Inilah Makam Panjang Dua timpun Dan Jika dia Menuju Makam Yang lebih tinggi Dia akan Sampai pada Makam Atau Lebih kecil Dan inilah Puncak kesucian Jadi ini Yang disebut Wahidiyah Di sini Ini Ahidiyah Dari Tuhan Ke Mahluk Itu Sudah Kalau Wahidiyah Itu Dua Dipisah Kalau Ahidiyah Kembali Kepada Asalnya Jadi Tuhan Ke Tuhan Jadi Antara Nama Dan sifat Itu Nama Dengan Manifestasi Nama Dan penyaksian Nama Itu Misalnya Kita lihat Seseorang Kemudian Dari orang Yang kita lihat Itu Hadir Sesuatu Pada diri kita Itu namanya Penyaksian Ini Menyatukan Subjek Dan Objek Kalau kita Pakai Telelogi Menyatukan Antara Nama Itu Dengan Apa yang Kita saksikan Dari Pancaran Nama-nama Itu Kemudian Kembalilah Nama Dengan Manifestasinya Menjadi Yang Satu Disebut Ahadiah Sebenarnya Saya lihat Ini Kemudian Saya bilang Ini Apa Nama Sepidol Kemudian Saya pakai Begini Berarti Penyatuan Nama Dengan Apa yang Dinamakan Ini Kemudian Saya tulis Manifestasinya Oh Ini Sepidol Manifestasinya Begini Ini Namanya Menyatukan Antara Nama Dan Sifatnya Nama Dan Manifestasi Namanya Kita saksikan Oh Begini Yang dimaksud Sepidol Kita bilang Ini Apa Ini Namanya Sepidol Terus Kita tulis Begini Sepidol Kita tulis Bukan Apa yang Ditulis Tulis Jadi Nama Itu Kita Bermanifestasi Kemudian Kita saksikan Nama Itu Dalam Bentuk Tulisan Nama Ditulis Kemudian Kita saksikan Apa Apa yang kita tulis Dari sesuatu Yang Kita saksikan Ini Namanya Tulisan Jadi Seperti Seperti Antara Nama Dan Manifestasi Itu Menjadi Satu Menyatukan Disebut Wahiyah Misalnya Kita mengatakan Allah itu Adil Adil itu kan Nama Dari Yang kita Sifatkan Misalnya Allah Kemudian Manifestasinya Adil Ini Nama Ini Manifestasinya Adil Kemudian Kita satukan Antara Nama Dengan Sifatnya Nama Dan Ini disebut Wahidiyah Menyatukan Antara Nama Dengan Apa yang Disifatkan Namanya Allah Sifatnya Adil Kemudian Kita Satukan Antara Nama Dengan Sifat Ini Nama Dengan Yang Disifatkan Nah Kalau Yang ketiga Ahadiyah Ini Ini Sudah Ini Sudah Menyatu Antara Nama Dan Sifat Atau Manifestasi Penyaksiannya Kemudian Ini Kemahluk Nah Mahluk Disini Sudah Apa namanya Mengembalikan Semua Pada Ta'ayunat Sama Dengan Apa Istilah Ayah Nasabita Ayah Nasabita Ini Sampai Kepada Marda Al-Ula Jadi Hal-hal Yang Tetap Dan Itu Sudah Tidak Berubah Lagi Nama Dan Sifat Sudah Tidak Berubah Lagi Dia Sudah Menjadi Satu Mungkin Kita Sebut Konstanta Sebagai Satu Ketetapan Ahad Jadi Sudah Tidak Lepas Lagi Kalau Wahidi Menyatu Menyatukan Dari Luar Kalau Ahad Dia Dari Dalam Jadi Dia Pancaranya Dari Dalam Beda Kalau Dia Dari Luar Seperti Misalnya Dalam Kosmologi Laki-laki Dan Perempuan Mereka Menyatu Dari Laki-laki Dan Perempuan Tapi Sebenarnya Hasil Penyatuan Itu Dari Dalam Yaitu Cinta Jadi Yang Menyebabkan Titik Menyatunya Itu Dari Satu Di Dalam Yaitu Cinta Jadi Kalau Dia Menemukan Cinta Itu Dia Masuk Pada Ahadiyah Awalnya Pencarian Disebut Perkawinan Kemudian Hasilnya Itu Dari Dalam Walhasil Kalau Kita Bilang Wahidiyah Itu Dari Luar Nama Kemudian Disaksikan Sifatnya Kalau Ahadiyah Itu Dari Dalam Kembali Dia Kepada Asalnya Jadi Tuhan Ini Muncul Dari Dalam Diri Mahluk Dia Muncul Dalam Siapa Yang Mengenal Dirinya Maka Dia Akan Mengenal Tuhan Dia Muncul Dari Dirinya Jadi Yang keluar Dari Dirinya Itu Semua Adalah Kebenaran Misalnya Ali Ma'al Haq Al Haq Ma'al Ali Itu Yang Paling Paling Sering Dengar Ali Ma'al Haq Al Haq Ma'al Ali Jadi Semua Dari Ali Itu Dia Karena Dia Kebenaran Jadi Ali Bersama Kebenaran Dan Setiap Kebenaran Disitu Ada Ali Jadi Kalau Kita Paket Semua Ya Mungkin Contoh Ini Bagi Sebagian Orang Mungkin Dinilai Berlebihan Tapi Kalau Kita Mau Merunut Apa Yang Kita Sebut Kebenaran Maka Lihatlah Ali Coba Kalau Sampai Begini Tapi Kita Kan Harus Membuka Ilmiah Sejarah Data Jadi Ali Ma'al Haq Al Haq Ma'al Ali Jadi Dia Sudah Seperti Ini Sudah Pada Kita Sebut Ungkapan Ini Ungkapan Pada Makom Ah Hediah Pada Perjalanan Jadi Tidak Ada Yang Keluar Dari Ali Kebenaran Dan Tidak Ada Kebenaran Yang Tidak Bisa Disandarkan Kepada Ali Sebutkan Saja Seluruh Contoh Kebenaran Itu Bisa Disandarkan Kepada Ali Misalnya Begitu Jadi Disitu Ada Apa Yang Ada Di Kota Itu Semua Sudah Ada Di Pintunya Dijelaskan Kalau Kita Masuk Di Kota Masuk Di Pintu Ini Isinya Jadi Miniatur Tentang Kebenaran Rasul Itu Ada Disitu Misalnya Kalau Kita Menggunakan Itu Sebagai Ilustrasi Jadi Kata Kata Ali Ma'al Haq Ma'al Ali Itu Dia Sudah Sampai Pada Perjalanan Dari Tuhan Kemahlu Sehingga Yang Keluarnya Semua Adalah Kebenaran Yang Keluarnya Semua Adalah Kebenaran Maka Itu Yang Kemudian Menjadi Penting Yang Selalu Menjadi Indikasi Misalnya Tentang Keadilan Kalau Ayatullah Syed Mutahari Kan Banyak Mengkaji Tentang Imam Ali Itu Diuraikan Dalam Teori-teori Keadilannya Ya Kalau Keadilan Itu Adalah Nama Allah Kan Ya Kalau Keadilan Itu Adalah Nama Allah Artinya Apa Yang Disifatkan Pada Allah Nama Kemudian Manifestasinya Yang Disifatkan Adalah Adil Nah Ini Pada Makhluk Sosoknya Misalnya Pada Ali Misalnya Cuma Bagaimana Menjelaskan Ini Tentu Kita Harus Mempersonifikasinya Kembali Kepada Rasul Karena Rasul Adalah Sandaran Ilmiah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Adalah Jadi Ali Ma'al Hak Al-Hak Ma'al Ali Itu Adalah Makom Hadiah Kalau Kita Mengambil Ilustrasi Pada Perjalanan Yang Ketiga Selanjutnya Perjalanan Perjalanan Keempat Perjalanan Dari Allah Bersama Allah Untuk Mencapai Kesempurnaan Kesempurnaan Dan Inilah Makom Kehidupan Setelah Ketiadaan Dan Makom Keterpisahan Setelah Penyatuan Al-Far Ba'ada Al-Jab Diulangi Perjalanan Keempat Perjalanan Keempat Perjalanan Dari Allah Bersama Allah Untuk Mencapai Kesempurnaan Dan Inilah Makom Kehidupan Setelah Ketiadaan Dan Makom Keterpisahan Setelah Penyatuan Ya Jadi Kalau disebut Makom Kehidupan Setelah Ketiadaan Mati Sebenarnya Itu kan Jadi Ini Itu Seperti Kata-kata Imam Ali Lagi Memang Kembali Ketelusirat Seperti Kata-kata Imam Ali Yang Perempuan Anda Tidak Masuk Sakit Sakit Adi Juga Sakit Oh Ya Adi Pelu Ya Tadi Di WSA Coba Adika 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 Sejak Siang Tadi Jadi Kalau Kita Lihat Perjalan Keempat Itu Kan Sudah Apa Yang Disebut Perjalan Keempat Itu Apa Kemarin Itu Nomor Empat Saya Lupa Kalimat Berapa Bersama Kebenaran Jalan Makhluk Ya Jadi Kalau Ketiga Tuhan Menuju Kemahluk Kemudian Yang Keempat Makhluk Berjalan Bersama Kebenaran Itu Itu Tadi Refleksi Sebenarnya Mungkin Lebih Tepat Ali Malah Hak Tapi Karena Ini Bicara Tentang Perjalan Keempat Ini Sudah Bicara Tentang Kehidupan Setelah Kematian Tapi Orang Seperti Ini Imam Ali Mengatakan Saya Itu Seperti Mayat Yang Berjalan Tubuh Saya Bersama Kalian Tapi Jiwa Saya Sudah Berada Di Tempat Tempat Tinggi Nah Orang Seperti Ini Dalam Gerakan Yang Tidak Bisa Dipengaruhi Lagi Karena Dia Sebenarnya Sudah Tidak Bersama Dengan Kita Perhatian Hanya Perhatian Kepada Allah Walaupun Secara Fisik Ini Perjalan Keempat Orang Orang Yang Sudah Pada Sudah Mencapai Itu Makom Kehidupan Setelah Kematian Makom Ya Itu Yang Biasa Kita Dengar Mutu Kabla Anta Mutu Mati Sebelum Mati Nah Kita Mau Gerakan Begini Adalah Orang Orang Yang Sudah Pada Derajat Itu Dia Sudah Mencapai Makom Mutu Kabla Anta Mutu Mati Sebelum Mati Artinya Kalau Mati Itu Tidak Lagi Tertarik Pada Hal Dunia Namanya Udah Mati Tidak Ada Lagi Yang Bisa Menjadi Bahan Mengalihkan Dia Karena Dia Sudah Berpindah Kan Kalau Kita Bicara Dalam Kehidupan Yang Sederhana Dalam Kehidupan Sehari Hari Artinya Dia Sudah Tidak Berhubungan Dengan Dunia Ini Kita Sebut Mati Ya Kalau Jiwa Kita Sudah Tidak Berbanding Alam Sudah Ketuhan Kan Itu Mati Namanya Kan Kalau Jiwa Ke Alam Kita Sebut Kehidupan Fisik Nah Kalau Jiwa Ke Akal Itu Disebut Kehidupan Batin Kalau Orang Sudah Ke Akal Artinya Sudah Tidak Ada Lagi Urusannya Atau Pengaruh Dunia Ini Pada Kehidupannya Ini Yang Keempat Disebut Makom Mutu Kabla Antamutu Jadi Sudah Melewati Makom Hadiyah Ya Pokoknya Kita Tangkap Dulu Aja Teorinya Bahwa Kita Bicara Kotor Saja Ya Bisa Dimaklumi Karena Ini Kita Hanya Menggambarkan Teori Ini Kita Bicara Kotor Ini Karena Tidak Sesuai Aslinya Aslinya Kita Jangankan Disatu Prasatu Tidak Jelas Tetapi Secara Teori Kita Harus Tunjukkan Itu Ya Bahwa Memang Apa Yang Dijalankan Oleh Akal Kenabian Itu Harusnya Bisa Diteorikan Dalam Teori-teori Kemanusiaan Seperti Ini Bahwa Orang Bisa Sampai Kesitu Cuma Orang Tidak Tertarik Menjabarkan Filsafat Kenabian Karena Selalu Diklaim Atau Dibatasi Pada Problem-problem Teologi Semata-mata Padahal Disitu Ada Filsafat Yang tinggi Tentang Jiwa Manusia Itu Mungkin Jadi Kita Punya Gambaran Gambaran Jadi Kalau Ini Kalau Kita Pakai Ilustrasi Sederhana Nomor Satu Ini Yang Zikir Zikir Ilustrasi Yang Pokoknya Nak Asmaul Husna Zikir Asmaul Husna Kemudian Ini Sudah Dia Saksikan Nama-nama Itu Dalam Perbuatannya Ya Misalnya Dia Mengatakan Zikir Adil Kalau Adil Zikir Cahaya Dan Sebagainya Itu Sudah Dia Saksikan Nah Yang Ketiga Itu Sudah Apa Namanya Sudah Bersama Dengan Dia Jadi Kalau Tahap Pertama Itu Ada Objek Kemudian Dia Panggil K Dia Sikir Pancing Pancing Ya Allah Subhanallah Subhanallah Pancing Datang K Datang Datang Tahap Kedua Salah Satu Atau Beberapa Nama Itu Dia Saksikan Ya Salah Satu Atau Beberapa Nama Itu Dia Saksikan Kemudian Yang Dia Saksikan Itu Ada Yang Bertahan Dan Bersama Dengan Dia Yang Ketiga Yang Keempat Bahkan Menemani Dia Dalam Kehidupan Yang Lebih Lanjut Terus Jadi Seluruh Nama Tuhan Itu Nanti Kalau Kita Meninggal Kalau Kita Masuk Pada Empat Dia Menemani Kita Seluruh Seribu Satu Nama Tuhan Itu Ketika Kita Sudah Meninggal Misalnya Begitu Dia Duduk Di Sekitar Kita Datang Oh Ini Nama Ini Ada Semua Duduk Di Sekitarnya Dalam Sirat Nanti Imam Ali Akan Mendatangi Yang Seperti Itu Bisa Dipahami Ilustrasinya Menunjukkan Coba Memang Tentu Orang Bisa Berdebat Tentang Mengapa Ali Mengapa Silahkan Masuk Pada Kerangka Keilmuannya Basis Keilmuannya Karena Kita Tidak Bisa Masuk Pada Stigma Teologis Nah Persoalannya Bahwa Hadis Ini Masyur Anam Adi Natu Wa Aliyun Babu Ha Oh Ramai Lagu-lagunya Dulu Kan Nanti Ketika Yang Nyanyikan Ditudus Ya Berhenti Lagu-lagu Itu Padahal Itu Diputar-putar Itu Di Anan Adi Tapi Orang Tidak Bahas Kenapa Disebut Dia Pintu Tapi Orang Itu Lagu-lagu Mungkin 10-15 Tahun Yang Lalu Begitu Dikendat Tuduhan Sudah Hilang Lagu-lagu Itu Padahal Itu Lagu Yang Orang Bacakan Dari Dulu Dari Dulu Orang Tapi Karena Stigma Nah Tentu Teman Teman Harus Lepas Dari Stigma Stigma Itu Mari Kita Lihat Dalam Kerangka Spiritual Dalam Kerangka Intelektual Karena Tidak Mungkin Ada Jalan Tidak Ada Perjalanan Ini Siapa Yang Jalan Ini Tidak Mungkin Kalau Kita Pakai Sada Mungkin Berlebihan Sada Pasti Menghamilnya Dari Si Lodge Dia Menggunakan Imam Ali Jadi Ada Ali Di Sini Ada Ali Sini Ada Sini Jelas Saya Tidak Setuju Orang Mempertuangkan Imam Ali Tidak Bisa Ali Bukan Tuhan Tapi Dilihat Dari Mahkam Perjalanan Perjalanan Ilahiyah Ini Perjalanan Ilahiyah Secara Teori Susah Itu Ali Ma'al Hak Al Hak Ma'al Ali Tidak Bisa Dipisahkan Tetapi Setelah Identitas Orang Salah Kemudian Gulat Itu Menyimpulkan Ali Tuhan Itu Salah Karena Identitasnya Bukan Jelas Ali Bukan Tuhan Ali Manusia Ini Kita Bicara Mahkam Mungkin Ini Orang 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 Gulat Ini Orang Orang Yang Dipakai Bisa Jadi Secara Politis Untuk Menjatuhkan Martabatnya Ali Sehingga Dia Mempercuhankan Maksudnya Untuk Memuji Tapi Motifnya Untuk Menjatuhkan Mungkin Begitu Ada Orang Juga Muji Kita Tapi Maksudnya Untuk Kasih Jatuh Kita Jadi Kita Juga Tidak Bisa Terjebak Pada Kanda Andalan Karena Sekali Juga Disitu Ada Tendensi Atau Maksud Apapun Kanda Andalan Ya Kecuali Asal Tidak Bahas Ini Dan Sebagainya Jadi Empat Perjalanan Pasti Ada Yang Berjalan Disitu Nah Sekarang Dia Menggunakan Referensi Apa Yang Merepotkan Dan Menjadi Tantangan Intelektual Bagaimana Mengobjektifikasi Ini Ali Masalahnya Dia Dibawa Selalu Pada Stigma Banyak Itu Ulama Ulama Ahli Hadis Ahlu Sunnah Yang Dikutip Dalam Beberapa Depensi Ketika Dia Sudah Melibihkan Ali Sudah Dituduh Ya Itu Masalahnya Sekarang Stigma Stigma Itu Ada Padahal Dia Saya Baca Nonton Sebuah Youtube An Nasai Itu Salah Satu Perawi Dan Kutubus Sita Itu Terkenal Al-Suna Itu Dituduh Ya Karena Dia Memuji Ali Nah Itu Kan Repotnya Itu Bisakah Kita Melihat Ini Pada Perspektif Suluknya Perspektif Keilmuannya Dulu Sedangkan Itu Kan Akan Jatuh Nanti Dalam Persoalan Politik Pragmatis Kekuasaan Dan Sebagainya Karena Itu Saya Berpendapat Saya Lebih Memilih Menjelaskan Wilayah Ma'rifatul Wilayah Dengan Menggunakan Spiritual Karena Kalau Kita Menggunakan Politik Kita Kemudian Sehingga Harus Terjatuh Pada Fragmentasi Politik Itu Kesulitannya Nah Kalau Orang Bahas Disini Dan Ada Fragmentasi Politik Padahal ini Sudah Tidak Ada Urusan Dunia Ini Urusan Perjalanan Akhir Yang Menyusun Salah Satu Yang Mengumpulkan Yang Ada Dalam Masjid Balaga Itu Kan Juga Itu Adalah Ulama Ahlus Sunnah Bukan Sia Itu Dari Kalangan Mutazila Sorry Fraudi Itu Bukan Nah Perdebatan Seperti Ini Kan Masuk Ke Awam Awam Kemudian Tidak Masuk Kepada Perdebatan Teks Pokoknya Provokasi Padahal Kalau Menuju Kepada Teks Awam Itu Bisa Diproporsionalkan Nah Dunia Ilmiah Intelektual Kita Seringkali Kehilangan Akar Referensi Kitab Misalnya Dan Itu Yang Saya Kira Menjadi Bisa Dipahami Lebih Lanjut Ini Ilustrasi Empat Perjalanannya Nama Manifestasi Nama Kemudian Sudah Bersama Nama Dan Sifat Itu Sudah Tidak Bisa Dipisahkan Kemudian Yang Keempat Itulah Yang Dia Dapatkan Setelah Kematian Tapi Yang Dimaksud Kematian Ini Jiwa Sudah Melepas Alam Jiwa Sudah Ke Akal Jadi Perjalanan Keempat Mutu Kabla Antamutu Perjalanan Ketiga Ali Mal Al Hak Ma Al Ali Ini Soalnya Melibatkan Semua Teori Teori Mutu Kabla Antamutu Ini Juga Dari Sirot Imam Ali Tantangannya Tentu Adalah Melepaskan Problem Itu Tetapi Harus Juga Kita Akui Bahwa Kalau Memang Dia Harus Bersumber Dari Sumber Yang Berbeda Dengan Apa Yang Kita Yakini Apakah Kita Ada Keberanian Untuk Mengakui Itu Juga Persoalan Kalau Kita Mengatakan Ada Yang Benar Pada Dirinya Ahok Misalnya Kita Harus Mengakui Itu Benar Walaupun Saya Tidak Setuju Kalau Ahok Jadi Gubernur Apalagi Presiden Saya Tidak Setuju Tetapi Pada Sisi Tentu Ada Yang Harus Kita Akui Karena Memang Itu Benar Tapi Dari Sisi Watak Saya Tidak Bisa Karena Figur Presiden Harus Figur Yang Lembut Tidak Boleh Meledak Ledak Seperti Itu Artinya Kalau Sukarno Meledak Tapi Stabil Kalau Ini Bahaya Bisa Masuk Pada Aspek Yang Bukan Wilayahnya Dia Membahas Alma Idah Itu Bukan Wilayahnya Ahok Ahok Itu Bukan Masuk Wilayah Kebijakan Publik Tidak Masuk Pada Isu Yang Bukan Wilayah Kebijakan Publik Disitu Dia Harus Di Intrupsi Dan Itu Bahaya Saya Kira Kalau Pemimpin Tidak Fokus Pada Wilayah Kebijakan Publik Disitu Kritik Saya Pada Pak Ahok Tapi Apresiasi Kita Dia Tidak Korupsi Bagus Tapi Kalau Dibawa Dalam Kebijakan Publik Nanti Dia Bisa Masuk Hal Yang Membenturkan Umat Islam Dan Menurut Saya Suka Atau Tidak Secara Tidak Langsung Pernyataan Pak Ahok Itu Bisa Membenturkan Kita Dan Di dalam Keluarga Mungkin Terpecah Grup Grup Keluarga Itu Ada Grup Pro Ahok Anti Ahok Betul-betul Kita Dibikinkan Agenda Sama Orang Seperti Ini Yang Sebenarnya Bukan Persoalan Dia Kan Dia Bukan Seorang Mufasir Itu Kan Masalah Kemudian Mengatakan Seorang Perempuan Tai Dan Macam Hal Hal Yang Sebenarnya Tidak Tidak Boleh Seperti Itu Tapi Harus Ada Yang Harus Kita Akui Memang Harus Kita Akui Nah Itu Kesulitan Bersikap Objektif Begini Kan Mungkin Akan Terjadi Paling Besar Pada Isu-isu Yang Terkait Dengan Teori Tasawuf Sehingga Sekarang Muncul Lagi Karena Sudah Mungkin Sudah Kapok Isu-isu Siah Yang Lain Tidak Laku Sekarang Dia Masuk Isu Baru Tasawuf Dan Siah Itu Sama Jadi Isu Baru Itu Tasawuf Ini Basis Islam Desantara Dia Sudah Kapok Isu Sahabat Isu Pekafiran Karena Sudah Tidak Ada Ditemukan Itu Bikin Isu Baru Sekarang Siah Dan Tasawuf Itu Sama Berarti Dia Serang Kelompok Kelompok Tarikat Naksabandi Tarikat Tarikat Ini Di Kampung Kampung Kita Habis Dia Artinya Dia Terjebak Sendiri Padahal Yang Dia Tidak Bisa Simpulkan Tidak Isu Itu Menurut Saya Bagus Saja Dia Teruskan Karena Dia Sama Dengan Melawan Basis Islam Nusantara Karena Isu Yang Lain Pengkafiran Kurannya Beda Tidak Akhirnya Itu Sudah Basi Dan Karena Tidak Pernah Ditemukan Bawakan Kepada Saya Kalau Ada Quran Yang Ditemukan Mereka Itu Bawa Kesini Kita Tunggu Sampai Waktu Yang Dia Tentukan Bawa Kesini Kalau Ada Itu Sampai Sekarang Ganti Isu Lagi Masalah Begini Kalau Dia Tidak Temui Paling Tidak Akui Kami Sudah Cari Dan Belum Ketemu Kan Tidak Mau Dia Umumkan Dari Dulu Dia Sebut Sejak Tahun 90 Tidak Ada Pengumumannya Sudah Dapat Atau Belum Tidak Ada Pengumumannya Itulah Problem Intelektual Kan Harusnya Orang Mampu Verifikasi Tapi Dia Tidak Tidak Pernah Dia Verifikasi Itu Yang Terjadi Nah Hal Spiritual Ini Lebih Berat Lagi Karena Ini Berkaitan Dengan Satu Kualitas Mahkong Yang Beririsan Antara Ahli Dalam Sosok Teologisnya Kemahsabannya Dan Ahli Dalam Sosok Spiritualnya Sosok Tasahumnya Sebagai Kaitan Dengan Tarekat Karena Dia Ahlu Suluk Disebut Juga Ahlu Suluk Berkaitan Dengan Wilayah Suluk Wilayah Perjalanan Nah Semoga Teman-teman Bisa Terbuka Dan Terutama Yang mendengar Rekaman Mencari Informasi Bagaimana Basis Spiritual Atau Teori Yang Dijabatkan Orang Para Sufi Yang Terkait Dengan Sosok Imam Ali Tarekat Ini Selalu Juga Nisbahnya Kembali Kepada Imam Ali Rumi Atau Ibn Arabi Itu juga Percaya Tentang Misalnya Wali Kutub Artinya Bahwa Kutub Ini Alam Ini Pasti Ada Walinya Tidak Mungkin Tidak Punya Wali Kutub Dalam Teori Teman Muslim Di Indonesia Mereka Kan Menyebut Banyak Wali Wali Allah Kan Nah Teori Kewalian Ini Tidak Laku Di Dalam Bung Wahab Ini Karena Itu Teori Spiritual Teori Wilayah Teori Al-Wali Sebenarnya Masuk Kesini Jadi Yang Menghambat Persatuan Kaum Muslim Ini Yang Menghambat Kemampuan Untuk Kita Berintegrasi Dalam Kekuatan Sains Dalam Kekuatan Pengetahuan Itu Karena Masuknya Kelompok-kelompok Yang Ingin Mereduksi Perkembangan Sains Metafisika Ini Kira-kira Apa Tujuannya Bisa Dikatakan Bahwa Ini Yang Dibikin Proyek-proyek Penjajah Proyek-proyek Yang Ingin Membuat Umat Islam Menjadi Terbelakang Sejata Tetapi Juga Memang Ya Kalau Ada yang Benar Masalahnya Ya Aku Juga Memang Kan Kalau Ada yang Benar Kenapa Kita Tidak Mengakui Karena Kebenaran Itu Ambillah Kata Imam Ali Lagi Sekalipun Ada di Orang Kafir Hikmah Itu Ambil Aja Dimanapun Dia ada Ambil Karena Itu Barang Yang Hilang Nah Kalau Ini Adalah Kebenaran Dengan Indikasi Dan Kenapa Orang Tidak Mau Mengambil Manfaatnya Sebagai Sebuah Hasanah Buktinya Di dunia Sunni Misalnya Mutawali As-Sakrawi Dia Ulama Ahlu Sunnah Pidato Tentang Imam Ali Tidak Ada Yang Menduduk Menduduk Dia Siah Ada Juga Seperti Itu Tapi Indonesia Quraish Sihab Ngomong Sihab Sedikit Habis Kemudian Set Agil Sirat Habis Itu Resikonya Kan Di Jamannya Ustaz Jalal Orang Dekat-dekat Ustaz Jalal Pasti Habis Dituduk Begitu Ustaz Jalal Meninggal Pujian Banyak Oh Ternyata Ternyata Oh Ternyata Ternyata Oh Ternyata Misalnya Dia Juga Memberikan Apresiasi Dimana Apresiasi Itu dulu Sebelumnya Kan Ya Kenapa Bisa Dimaklumi Orang Akan Bisa Masuk Pada Arus Stigma Nah Saya Berharap Teman-teman Bisa Membangun Satu Proyeksi Intelektual Dan Spiritual Yang Relatif Komprehensif Dan Berbasis Data Karena Pengalaman Kita Seringkali Tanda petik Keawaman ini Bisa dipicu Dengan Provokasi-provokasi Dengan Tanpa Merujuk Kepada Detail Misalnya Yang Tersebar Orang Siap Berkamuflase Pada Jak Jadi Dibuat Jarak Itu Bikinan Dia Untuk Mengaitkan Dengan Jak Fars It's Oke Silahkan Tetapi Kalau itu Adalah Klaimnya Kelompok-kelompok Orang Siap Misalnya Misalnya Kenapa Anda Tidak Mengurekan Kalau begitu Masab Jak Fari Lepaskan Siap Dari Jak Fari Ya Uraikan Aja Juga Jak Fari Sebenarnya Apa Itu Jak Fari Nah Itu Kan Seharusnya Menjadi Kelir Jadi Aneh Aneh Situasi Kita Orang Dengan Selah Sepopuler Ustadz Abdus Somad Saja Beliau Sangat Populer Jelas Wawasannya Kaya Itu Bisa Terjebak Dengan Katakan Yang Sendir Habis Dibully Ketika Dia Ulang Tahun Kemarin Sama Istrinya Habis Dibully Karena Dia Mengharamkan Luang Tahun Kan Itu Artinya Sulit Orang Sebenarnya Keluar Dari Situasi Yang Mereka Buat Sendiri Karena Hal Hal Yang Manusiawi Itu Hilang Nah Mari Kita Memperkenalkan Hasana Spiritual Ini Sebagai Hasana Kemanusiaan Bahwa Ini Problem Manusia Jangan Dijebak Kita Di Dalam Seperti Itu Toh Kalau Kita Bicara Ini Sebenarnya Apalagi Kita Mau Bicara Tentang Benci Orang Kafir Kenapa Kita Tidak Mencintai Mereka Kecuali Mereka Melawan Karena Anasir Penjalan Sudah Masalah Masalah Hati Masalah Masalah Sepertua Jadi Manzir Manzir Itu Manazir Ada Tahap Manzir A Manzir B Jadi Itu Tempat Perhentian Tempat Tempat Transit Jiwa Kita Punya Keadaan Begitu Jadi Boleh Dikatakan Ini Ada Manzir Tahapan Tahapan Jiwa Kita Pelajari Jiwa Memahami Jiwa Jiwa Memahami Jiwa Ini Disebut Sebagai Tahapan Tahapan Jiwa Dan Itu Diakui Bahwa Ini Istilah Di Dalam Dunia Sufi Menjelaskan Tentang Manzir Itu Tahapan Tahapan Sebagai Tempat Perhentian Sejenak Sebelum Melanjutkan Perjalanan Sekarang Dunia Ini Memang Apakah Tempat Perhentian Terus Menerus Dunia Ini Disebut Sebagai Tempat Perhentian Mampir Ngombe Betul Betul Kita Lihat Hidup Ini Mampir Sebentar Mampir Makan Mampir Minum Betul Betul Ini Hanyalah Tempat Transit Seketika Orang Meninggalkan Dunia Ini Paling Lama Berapa 75 Orang Ngumpulin Banyak Banyak Untuk Sesuatu Yang Ditinggalkan Mestinya Orang Ngumpul Sesuatu Yang Akan Dia Bawa Kesana Tapi Yang Dia Kumpulkan Hal Yang Dia Tinggalkan Itu Agak Terbalik Paradigma Banyaknya Dia Kumpul Dan Padahal Tidak Ada Satupun Yang Dia Bawa Seperti Yang Kita Sebut Harta Itu Artinya Itu Harus Dimanfaatkan Untuk Perjalanan Dan Dan Sebagainya Nilai Harta Yang Tertinggi Nilai Sedekah Yang Tertinggi Adalah Sedekah Pada Jalan Keilmuan Berarti Tinggi Betul Itu Kalau Kita Lihat Riwayat Tentang Sedekah Kepada Siapa Yang Paling Tinggi Itu Sedekah Paling Tinggi Sedekah Pada Orang Yang Belajar Pada Orang Yang Berilmu Hal Seperti Ini Kan Harusnya Orang Keilmuan Tidak Pusing Tapi Kita Sambil Pusing Urusan Makan Sambil Pusing Belajar Tapi Orang Yang Belajar Mesti Sudah Tidak Bahkan Dikasih Sahri Kan Harusnya Itu Orang Orang Yang Mau Belajar Tapi Kalau Kita Tunggu Sistem Begitu Nanti Kita Tidak Maju Sementara Begini Dulu Aja Pokoknya Kita Subsidi Masalah Sambil Puasa Dulu Apa Boleh Buat Misalnya Kemudian Anda Menyerah Sudah Bisa Tidak Mobi Lagi Ikut Tidak Bisa Puasa Terserah Yang Bisanya Kan Begitu Hal Hal Yang Kita Kompromikan Prinsipnya Yang Penting Bisa Kondusif Untuk Belajar Jadi Saya Kira Empat Perjalanan Ini Adalah Perjalanan Hati Dimana Hati Itu Juga Berarti Ada Tempat Tempat Perhentian Tempat Tempat Persinggah Hanya Kalau Seperti Itu Berarti Keadaan Hati Itu Juga Keadaan Dimana Dia Menjadi Jalan Bagi Sirot Jadi Pastilah Setiap Sirot Itu Mengalir Ke Setiap Hati Hati Kita Ada Coraknya Karena Allah Menghadap Kesitu Kan Tinggal Misalnya Kalau Mau Lihat Bagaimana Tuhan Itu Lihatlah Bagaimana Hati Kita Kepada Tuhan Misalnya Begitu Kalau Kita Melihat Bagaimana Posisi Tuhan Di Hadapan Kita Lihatlah Bagaimana Hati Kita Sama Dia Kita Insusiasikan Pada Apa Saja Pada Apa Saja Melihat Arti Sesuatu Itu Pada Orang Lihatlah Bagaimana Hati Orang Terhadap Sesuatu Itu Artinya Memang Hubungan Kalbu Itu Hubungan Yang Dekat Hubungan Yang Memang Dengan Mudah Segera Dengan Segera Bisa Kita Tangkap Relasinya Karena Itu Begitu Dekat Dengan Diri Kita Itu Pasti Yang Dimaksud Kedekatan Hati Kedekatan Ilahiyah Nah Kalau Empat Perjalanan Dikaitkan Dengan Itu Maka Setiap Perjalanan Itu Ada Pintu Pintunya Pintu Satu Pintu Dua Pintu Tiga Pintu Empat Nah Ini Adalah Manzil Ini Adalah Tahapan Jadi Bukan Gradasi Sebenarnya Harusnya Kita Sebut Saja Itu Adalah Tahapan Kalau Gradasi Itu Memang Dalam Ilmu Usuli Ada Tingkat Pemahaman Kalau Ini Bukan Tapi Tingkat Kehadiran Selanjutnya Terdapat Permulaan Makom Dari Perjalanan Hati Dan Puncak Dari Perjalanan Pertama Yaitu Perjalanan Dari Mahan Kepada Kebenaran Wujud Dari Tersuluh Menjadi Rin Dan Menjadi Konfinyen Yang Meninggalkan Dirinya Dan Ketika Hati Orang Beriman Berada Di Tangan Yang Maha Pengasih Dan Kemudian Dia Meninggikan Hati Tersebut Sesuai Dengan Kehendaknya Maka Kesuluh Akan Melihat Sifat Dan Nama Namanya Yang Tertinggi Ya Begitu Proses Nama Manifestasi Itu Dia Meninggalkan Dirinya Kemudian Dia tahu Dia taruh Dirinya Di tempat Tempat Yang tinggi Kemudian Dia lihat Itu dirinya Dalam Manifestasi Nama-nama Jadi Dia menjadi Kontingen Kontingen Terus Menerus Mengalir Terlihat Tersambung Wujud Wujud Kontingen Kontingensi Dia Terus Menerus Bersambung Tidak Terputus Dan Dia Menyaksikan Dirinya Terbawa Ke tempat Tempat Yang tinggi Kan Harusnya Begitu Kita Menyaksikan Jiwa Kita Di tempat Tempat Yang tinggi Tempat Tinggi Ini kan Jiwa ke Akal Jiwa ke Tuhan Jiwa ke Alam Itu disebut Tempat Tempat Yang Rendah Maka Kalau kita Mau melihat Bagaimana Kualitas Jiwa Kita Ya Lihat Urusannya Apa Kalau Urusannya Banyak Hal-hal Yang Terjebak Pada Determinisme Ilmiah Fisik Saja Begitulah Sebenarnya Kualitasnya Harusnya Itu kan Hanya menjadi Sarana Buat Naik Ketempat Tempat Yang Tinggi Jadi Dia Misalnya Ayat Yarfailahu Ladina Aman Minkum Walladina Utul Ilma Darwajat Jadi Orang-orang Belum Dinaikkan Darwajatnya Jadi Dia Menaikkan Naik Itu Sama Dengan Kalau kita Lihat Orang Posisinya Ketika Kehidupan Ekonominya Naik Terlihat Penghormatan Orang Kepada Dia Kita Merasa Banyak Orang Menghormati Kita Misalnya Begitu Kita Saksikan Itu Orang Menghormati Misalnya Ketika Kita Secara Ekonomi Naik Di Perlah Tiga Kiri Kanan Kalau Lebaran Banyak Datang Tapi Tapi Kalau Tidak Banyak Datang Betul Apa Sebetul Nasib Nggak Ada Tamunya Kuenya Banyak Bersemangat Saja Bikin Kue Kasihan Tapi Tidak Banyak Tamunya Karena Sebenarnya Tamu Datang Karena Kemuliaan Dan Kehormatan Seseorang Itu Misalnya Padahal Allah Tidak Begitu Dia Datang Kepada Kita Dengan Apapun Kualitas Yang Kita Miliki Dia Akan Selalu Datang Menghampiri Selalu Datang Mendekati Karena Dia Bersama Dengan Itu Nama Itu Jadi Kalau Kita Bilang Kalau Kita Pakai Ilustrasi Saya Ini Menjadi Terkenal Karena Foto Sama Dia Misalnya Kita Foto Sama Pejabat Sebenarnya Kita Ingin Menjadi Terangkat Melalui Dia Berarti Rendah Sebenarnya Derajat Kita Mestinya Dia Yang Foto Sama Kita Bukan Kita Yang Foto Sama Dia Kenal Kita Foto Sama Dia Karena Dia Public Figure Dia Terkenal Dengan Itu Kita Posting Atau Mungkin Ada Sisi Yang Lain Yang Jelas Kita Menisbah Sesuatu Yang Bukan Dari Kita Tapi Dari Orang Dari Orang Lain Nah Itu Namanya Kita Menyaksikan Sehingga Kita Menisbah Ke Sana Tapi Bagaimana Kalau Itu Kita Saksikan Pada Diri Kita Beda Kan Kalau Kita Saksikan Pada Diri Kita Kita Yang Terangkat Tapi Kalau Ke Orang Lain Kita Terangkat Dari Luar Katrol Dari Dari Luar Beda Kalau Itu Dari Dalam Itu Mungkin Bisa Membantu Kita Secara Teori Bahwa Nama 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 Yang Agung Itu Isbul Azam Itu Nama Nama Yang Besar Itu Itu Tidak Akan Punya Arti Apa Kalau Tidak Ada Kehadirannya Di Jiwa Kita Apa Arti Kebesaran Seseorang Yang Kita Puji Itu Kalau Kemudian Nilai Dari Kebesaran Dan Kehormatannya Itu Tidak Ada Manifestasinya Di Diri Kita Berarti Kita Hanya Membeo Apa Mengekor Harusnya Apa Yang Kita Saksikan Itu Termanifestasi Juga Di Dalam Diri Kita Sehingga Yang Kita Lihat Di Sana Sesungguhnya Kita Lihat Di Sini Maka Maka Keberadaan Di Sana Adalah Keberadaan Di Sini Itu Yang Kedua Jadi Makhluk Ketuhan Dalam Perjalan Pertama Tuhan Ketuhan Dalam Perjalan Kedua Sebenarnya Ketertarikan Ini Kesini Itu Karena Yang Ini Juga Kenapa Makhluk Mau Kesini Ya Karena Ada Jawabannya Di Kedua Karena Dia Dengan Dirinya Sendiri Maka Semua Orang Tertarik Kesini Karena Yang Ini Kehadiran Nama Itu Di Dalam Diri Kita Maka Kita Kesana Kita Foto Dengan Pejabat Polik Ya Kita Karena Tertarik Dengan Toko Dan Figur Itu Kemudian Kita Foto Tapi Sebenarnya Kalau Tidak Ada Di Kita Akhirnya Kita Hanya Menumpang Tapi Kalau Kita Sebenarnya Untuk Apa Kesana Koto Juga Sudah Ada Disini Jadi Sebenarnya Ada Disini Dia Di Dalam Dirinya Sehingga Kita Mungkin Bisa Berbahasa Segini Sekali Lagi Buat Yang Mendengar Rekaman Nonton Video Ini Ketertarikan Makhluk Menuju Kepada Tuhan Karena Ketertarikan Dia Terhadap Dirinya Sendiri Maka Sampai Kepada Ah Hadiyah Dari Dalam Kan Ini Dari Luar Nariknya Ini Nah Dari Dalam Nariknya Ini Jadi Kita Lihat Ada Simpul Keterhubungan Antara Satu Kedua Ini Satu Kedua Ini Dan Dua Ketiga Ini Wahidiyah Menarik Dari Luar Kemudian Yang ketiga Ini Sebenarnya Adalah Tekanan Dari Dalam Kita Dilusasikan Disuruh Dari Luar Kalau tidak Masuk Neraka Kan Begitu Seperti Ada Dari Luar Tekanan Tekanan Kalau tidak Masuk Neraka Siksa Dipotong Potong Tanganmu Diserikan Lidamu Sehingga Badanmu Itu kan Dari Luar Tapi Sesungguhnya Itu Tidak Mungkin Ada Gambaran Yang Begitu Dahsyat Tentang Itu Kalau Tidak Ada Basisnya Di Dalam Kalau Tidak Ada Jejaknya Di Dalam Kan Kita Temukan Jejak Itu Sehingga Tidak Perlu Ada Suara Suara Dari Luar Seperti Itu Sholat Kemudian Kita Bila Sebelum Kau Panggil Saya Sholat Suara Itu Sudah Keluar Dari Dalam Diri Saya Kira Itu Wahidiyah Ahadiyah Bisa Dipahami Ilustrasinya Tapi Sesungguhnya Hakikannya Adalah Ahadiyah Seperti Kita Berpakaian Ini Dari Luar Ini Kain Ini Pakaian Dari Luar Kita Satukan Kedalam Tubuh Kita Kemudian Kita Juga Punya Pakaian Jiwa Ini Pakaian Ilmiahnya Kita Juga Punya Pakaian Jiwa Sehingga Kita Bila Laps Ada Pakaian Di Dalam Pakaian Ini Yang Mau Dipakaikan Siapa Ini Tubuh Tubuh Itu Apa Dia Menjadi Pakaian Bagi Apa Tubuh Itu Kan Sama Sama Fisik Kain Ini Kita Pakai Untuk Menutup Fisik Kita Terus Apa Yang Kita Pakai Untuk Menutup Jiwa Kita Apa Yang Kita Pakai Bisakah Kain Ini Menutupi Jiwa Ini Cuma Menutupi Fisik Sekarang Apa Penutupnya Batin Dalam Arifat Wilayah Apa Menutup Batin Kita Harus Ada Pakainya Juga Jadi Alam Ini Ada Pakainya Di Jiwa Ini Ada Pakainya Di Akal Ada Pakainya Semuanya Ada Yang Ditutupi Di Alam Ini Penutupnya Tirai Ini Ada Tirainya Juga Ini Ada Tirainya Juga Kalau Dalam Teori Subi Ini Ada Hijab Ini Hijab Yang Ilmiah Kita Belajar Bapus Yang Ini Apa Penghalang Tirainya Kemudian Akal Juga Apa Tirainya Berarti Kita Menyingkap Itu Menyingkap Pakaian Lahir Dan Pakaian Batin Nah Kesulitan Kita Secara Teoritis Tentunya Ada Menguraikan Itu Kualitas Kualitas Jiwa Kualitas Kualitas Batin Sifat Itu Ya Misalnya Kita Mengatakan Orangnya Adil Kemudian Kita Lihat Dari Mana Adilnya Indikator Adilnya Kita Lihat Dari Mana Karena Adil Itu Adalah Sifat Yang Kita Manifestasikan Dari Nama Nama Allah Disifatkan Adil Jadi Nama Ini Sifat Kemudian Disatukan Sebenarnya Kalau Secara Eksistensi Kan Tidak Bisa Dipisahkan Antara Nama Dan Sifat Tapi Itu Kemudian Kita Bawa Kepada Ali Misalnya Sehingga Predikasi Ali Adil Pada Ali Itu Predikasi Yang Proposisi Yang Predikatif Atau Masih Bisa Dilepas Kalau Tidak Bisa Dilepas Itu Kemudian Disebut Ahadiyah Kalau Masih Bisa Dilepas Disebut Wahidiyah Sebenarnya Antara Allah Zatnya Dengan Sifatnya Tidak Mungkin Bisa Dilepas Tidak Mungkin Bisa Dilepas Kalau Anda Tidak Percaya Allah Pemberi Rezki Berarti Anda Telah Melepaskan Hakikat Dia Dengan Namanya Itu Anda Lepaskan Padahal Dia Pembeli Rezki Kalau Khawatir Tidak Dapat Rezki Ini Sudah Betul Melepaskan Nama Dengan Sifat Itu Dan Itu Sudah Tidak Hakiki Padahal Seluruh Sifat Itu Hakikat Pada Dirinya Kalau Orang Lain Memberikan Kita Rezki Tergantung Situasinya Kalau Lagi Banyak Proyek Lumayan Dibagi-bagi Kalau Minim Proyek Tidak Nah Kalau Allah Tidak Mengalir Terus Rezki Mengalir Terus Tidak Pernah Berhenti Sedetik Pun Apa Yang Menghalanginya Kita Kan Bukan Dia Penyatuan Nama Dan Sifat Itu Harusnya Bersifat Ahadiyah Dia Adalah Sesuatu Yang Intrisik Maka Sifat Dan Zat Di Dalam Ilmu Kalam Itu Tidak Bisa Dipisah Tapi Kemudian Pensipatan Itu Kita Pindah Kepada Ali Kenapa? Karena Kita Mengatakan Tanzi Tidak Bisa Dijangkau Akhir Akhirnya Kita Nisbahkan Persifatan Itu Kepada Kenabian Kita Mengatakan Nabi Itu Adil Sebenarnya Itu Adalah Manifestasi Dari Tuhan Sendiri Maka Antara Nama Dan Sifat Pada Nabi Itu Pasti Tidak Bisa Dilepas Pasti Tidak Bisa Dilepas Nah Menyaksikan Seperti Ini Penting Di jiwa Kita Sehingga Ketika Kita Zalim Ini Memindahkan Sandalnya Orang Zalim Zalim Ini Geser Ini Zalim Ini Karena Dia Saksikan Dari Dalam Kalau Dari Luar Dikasih Ingat Hati Hati Barang Orang Itu Dari Luar Tapi Orang Yang Berada Di Mangkom Ini Sudah Punya Penegur Dalam Dirinya Tidak Perlu Ditegur Lagi Sudah Ada Penegur Di Dalam Dirinya Nah Nabi Itu Seperti Itu Dia Punya Penegur Dalam Dirinya Itu Yang disebut Terjaga Jangan Berpikir Seperti Saja Sudah Tidak Mungkin Karena Sudah Ada Menegur Dirinya Sendiri Menghalangi Dari Perbuatan Ini Nah Penting Empat Perjalanan Bagi Kualitas Jiwa Penting Harusnya Ini Dijadikan Menurut Saya Bahan Penelitian Dalam Studi-studi Psikologi Supaya Dikembangkan Ilmu Pengetahuan Ini Dalam Pendekatan Pendekatan Yang Lain Apakah Disuat Psikologi Transpersonal Psikologi Spiritual Atau Apapun Harus Ada Percobaan Percobaan Memahami Kualitas Manusia Dalam Kualitas Kualitas Ilahi Manusia Manusia Ilahi Ini memang Manusia Manusia Langit Kira-kira Bisa Diletakkan Perspektifnya Di Dunia Ini Karena Pasti Orang Terekspektasi Sama Manusia Seperti Ini Ada Seperti Mahatma Gandhi Orang Terekspektasi Ada Seperti Dalai Lama Orang Terekspektasi Dengan Ada Seperti Misalnya Apa Namanya Paus Paulus Dalam konteks Islam Kita Punya Orang Seperti Imam Khomeini Misalnya Orang Terekspektasi Sama Manusia Seperti Ini Pemimpin Saya Pergi Duduk Di Warung Kaki Lima Saya Sudah Habis Dipuji Puji Ini Pemimpin Masa Depan Pejabat Publik Masuk Di Gorong Gorong Saja Inilah Pemimpin Masa Depan Apa Sesanya Masuk Gorong Gorong Artinya Itu Ekspektasi Orang Betul Berharap Ada Yang Begini Tentu Itu Bagus Saja Tapi Orang Punya Ekspektasi Yang Tinggi Luar Biasa Ini Pemimpin Dia Makan Di Pedagang Kakek Lima Tanpa Protokol Duduk Di Situ Ya Tentu Harus Kita Apresiasi Yang Kita Harus Lihat Adalah Ekspektasi Ini Dari Mana Asal Muasalnya Itu Muncul Dari Luar Atau Muncul Dari Dalam Pasti Itu Muncul Dari Dalam Karena Itu Pengakuan Terhadap Itu Hargai Karena Memang Itu Harapan Orang Dari Dalam Dirinya Nah Sekarang Apakah Empat Perjalanan Ini Kita Bertanya Pada Diri Kita Ada Tidak Harapan Kita Untuk Berjalan Seperti Ini Kalau Ada Ya Mari Kita Kembangkan Teorinya Dan Mencoba Tertati-tati Mau Jatuh Berapa Kali Bangkit Jatuh Berapa Kali Bangkit Cuma Apakah Kita Punya Prioritas Hidup Untuk Mematahkan Empat Perjalanan Ini Paling Tidak Anda Berusia 21 Ambillah 20 Tahun Untuk Menguji Ini Kalau Mungkin Terlalu Banyak 10 Cuma Kalau Pultral Mepet 5 Cuma Bisa Dipahami Poinnya Jadi Boleh Dikatakan Dalam Sebuah Referensi Ini Adalah Sebuah Psikologi Spiritual Psikologi Tapi Dalam Matak Spiritualitas Sehingga Mungkin Ada Teori Psikologi Transpersonal Psikologi Spiritual Caution Itu Upaya Upaya Bagus Tetapi Pastilah Butuh Keterbukaan Untuk Menggali Banyak Teori Karena Bagaimana Anda Menggunakan Teori Barat Tidak Mungkin Dia Sampai Ke Metafisikal Struktur Sudah Analitik Bisa Tidak Pandangan Dunia Islam Ini Berkontribusi Pada Pengembangan Dunia Sain Seperti Ini Paling Tidak Sain Psikologis Kalau Kita Masuk Pada Metode Gerakan Sosial Lebih Dasar Lagi Saya Relatif Mengerti Juga Kalau Ini Maksud Teori Gerakannya Dan Mungkin Anda Senang Karena Anda Orang Gerakan Tapi Keputuhan Dan Proposionalitas Sebuah Pengetahuan Kan Semua Relevansi Bisa Kita Tarik Baik Dalam Relevansi Gerakan Relevansi Keilmuan Dan Sebagainya Ini Penting Buat Kita Untuk Menarik Atau Paling Tidak Sebagai Sebuah Percobaan Awal Baca Buku Manusia Sempunah Mutah Hari Coba Kita Bercermin Dari Pembahasan Itu Dan Inilah Yang Menjadi Garapan Penting Di Dalam Psikologi Spiritual Persahat Manusia Dan Tidak Mendahului Upaya Orang Kecuali Memahami Dirinya Sebagai Manusia Nah Kalau Pemahamannya Sudah Sejauh Ini Maka Pasti Orientasinya Sudah Sejauh Ini Tidak Mungkin Metode Ini Tidak Orientasi Pada Orientasi Yang Jauh Karena Metode Ini Lahir Dari Substansi Bukan Metode Yang Melahirkan Substansi Substansi Itu Melahirkan Metode Kenapa Ada Metode Ini Karena Substansi Wujud Bukan Metode Yang Menemukan Substansi Substansilah Yang Menemukan Metode Ini Nah Sekarang Kita Memasuk Kepada Substansi Melalui Metode Tapi Kita Tidak Punya Pemahaman Substansi Kita Memperkenalkan Metodenya Metode Menjadi Manusia Sempurna It's Okay Metode Tapi Apa Substansi Manusia Sempurna Itu Yang penting Kita Tidak Ingin Menjebak Tanda Petik Kemudian Kita Hanya Berputar Kepada Metode Ini Yang Harus Kita Ungkap Substansinya Apa Sebenarnya Setiap Tahapan Ini Disebut Substansi Pertama Ini Substansi Kedua Disebut Sempurna Yang Terang Ini Di Tahap Pertama Ini Yang Kedua Ini Ketiga Ini Yang Keempat Sehingga Kita Bisa Dapat Gambaran Ali Mal Hak Mutu Kabla Mutu Terima kasih Banyak Assalamualaikum Terima Terima Terima